Terima kasih. 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 terima, terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima, terima kasih. terima kasih. terima, terima, terima kasih. terima kasih. terima kasih. terima, terima, terima kasih. terima, terima, sehingga, terima kasih. terima kasih. terima, 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 terima kasih. akutansi kebanyakan ini kayaknya ke sektor publik gitu, sehingga arahnya semua, berarti saya ini fokusnya ke sektor publik gitu ya. Karena memang mengatakan begitu, sehingga kita tahu mau memasukkan jurnal berikutnya, ketika di reject itu tahu kita mau masuk kemana. Nah itu kalau sesuai dengan topik, jadi akutansi juga banyak, ada manajemen of accounting, ada yang berbicara tentang standar. Nah nanti kemana kalau berbicara tentang standar itu masukkan ke jurnal accounting of economic misalnya. Kalau nulis tentang management accounting ya nanti kita masukkan ke jurnal of management of accounting gitu ya. Jadi ternyata ada banyak, ada technician. Kemudian kita suka campur-campur gitu, menulis itu kadang ini antara perpajakan atau perilaku. Perilaku wajib pajak untuk membayar pajak. Itu kira-kira pajak atau perilaku? Ternyata itu tidak sepenuhnya masuk ke artikel perpajakan. Itu bisa masuk ke behavior finance gitu ya, atau behavior publik. Itu bisa masuk ke sana juga gitu. Tidak semua bisa masuk ke sana ya. Kemudian kalau nulis tentang akutansi biaya lah ini yang repot. Akutansi biaya itu biasanya terkait dengan produksi. Ini kalau sudah masuk ke jurnal productivity itu jarang sekali yang mengkaitkan dengan akutansi. Biasanya jurnal productivity itu akan masuknya lebih banyak ke teknik gitu. Judulnya biasanya jurnal of engineering and productivity gitu. Padahal itu sebenarnya banyak yang mengungkapkan tentang akutansi biaya di sana. Karena jurnal akutansinya enggak masuk di mana-mana. Jadi kesulitan. Kemudian yang berikutnya adalah setelah kita tahu tujuannya kemana, skopnya apa, kemudian tulisan kita itu bagaimana, jangan lupa kita mendownload template. Ada jurnal yang mensyaratkan bahwa ketika submit itu sudah harus template-nya seperti itu. Tetapi jurnal yang berreputasi tinggi itu jarang yang menerima template-nya sesuai gitu. Pokoknya template-nya masuk itu bebas biasanya ya. Karena proses reviewnya lama. Kemudian jangan lupa untuk mencek plagiat sebelum di-submit. Ini saya sering, saya tuh suka nyoba-nyoba ya. Coba saya coba ke jurnal ini dengan tidak saya cek plagiat. Komentarnya itu, kemudian bahasanya saya ini, komentarnya itu adalah plagiat Anda sangat tinggi. Oh ya berarti benar gitu. Karena mesinnya itu mati segitu. Kemudian pernah saya sampai dikatakan begini, karena di Amerika, dia meminta bahasanya Amerika, dia bilang bahasa Inggrismu itu sangat buruk gitu ya. Juga pernah sedikitukan. Kemudian karena saya merasa tidak bisa ya, saya kirim ke editor yang bisa untuk memperbaiki bahasa saya. Sehingga setelah diperbaiki, di-submit lagi ya sudah dikatakan bahwa bahasa Inggrismu itu bagus dan diterima. Jadi kalau di-reject, jangan takut untuk men-submit lagi ya, submit lagi aja. Nah jangan lupa di-submit, jangan ditonton, kemudian dimasukkan ke laji, diperbaiki, dibaca ulang. Nah ini contoh beberapa link jurnal. Saya akan langsung aja sebenarnya ya. Karena ini bukan klinik kan, jadi saya akan langsung contohkan. Tadi sepertinya ada yang kelewatan. Bentar, ini. Ini salah satu cara untuk mengetahui jurnal itu masuk kuartil 1, 2, 3, atau 4, tetapi tidak dari SJR-nya. Karena kalau dari SJR-nya itu kita hanya tahu setahun sekali. Satu tahun baru tahu, satu tahun baru tahu, karena dia memperbarui setahun sekali. Tetapi kalau di skopus-nya sendiri, itu setiap saat bisa berubah. Contoh, yang mempunyai persentil 0 sampai 24,99 itu masuk kuartil 4. Nanti saya bukakan. Kemudian yang persentil 25 sampai 49 itu masuk kuartil 3. Yang persentil 50 sampai 74,99 itu kuartil 2, atau P2 ya. Kemudian yang persentil 75 sampai 100 itu kuartil 1. Kita cek. Jadi kita bisa lihat di sana, jurnal ini nanti tahun depan kira-kira mau ke P1 atau P2, lihat aja di situ. Jadi kalau ada perkembangan, oh ini mau naik ke P1, ya sudah masukin ke situ. Pasti nanti di 2020 SJR-nya P1. Saya akan bukakan sekarang. Saya akan langsung ke stop share dulu. Kemudian saya akan sharing, tapi di... Apa tadi ya? Di sini ya, oke. Ya, jadi... Ini saya ngecilinnya gimana ya? Oke, ini saya akan ke sini ya. Bentar ya. Ini deh. Ini saya kan mau keluar dari sini. Saya akan ke skopus-nya dulu ya. Melihat skopus-nya itu, kira-kira jurnal ini punya masa depan yang bagus atau tidak. Jadi tidak perlu tanya ke sana kemari, tapi dibuka saja. Kita buka, kemasuk ke skopus preview-nya. Kemudian... Kurang kencang ya? Aninya ya? Udah. Ya, udah. Udah. Kemudian kita lihat di situ. Nah, kalau mau lihat autornya, ya kita klik sini. Tapi saya mau lihat ya, jurnalnya ya. Ring jurnalnya. Kira-kira masa depan jurnal itu bagaimana. Kira-kira ini misalnya, ini kan kebanyakan yang ringking satu-satu. Ini kan kuartil satu semua ya. Seandainya, ini saya mau cari yang accounting misalnya. Accounting. Ini ada Journal of Environmental Accounting and Management. Canadian Accounting Perspective, Critical Perspective Accounting. Kemudian saya coba yang ini. Misalnya ini jurnal studies in development. of accounting files ya. Saya coba satu. Ini kita bisa klik sini ya. Masih muter-muter. Oke. Ya. Klik sini. Kemudian ini kalau sudah keluar seperti ini. Ini... Karena kita orang akutansi semua, jadi saya bicaranya accounting ya. Pasti skopnya business management and accounting. Ini... Ini... sitasinya itu 0. Jadi, tidak ada yang mencitasi dari 2019 sampai dengan... Eh, 2016 sampai 2019. Jurnal ini, SJR-nya adalah 0,125. Kemudian kita lihat dia kuartil 1, 2, 3, atau 4. Kita lihat di set score and rank and rank. Persentilnya, ini adalah berapa? 0 kan? Persentilnya ini 0. Ini berarti ya antara mau masuk ke P4 tapi aras-arasan gitu ya. Mau masuk, enggak, masuk, enggak gitu. Ini sebenarnya ini kurang bagus. Tapi kalau untuk mahasiswa ya. Untuk mahasiswa S2 gitu. Ini P4. Tapi ya, cukup lah. Studies. Kemudian ini, skopus coverage-nya itu hanya sampai 2018. Artinya bahwa jurnal ini adalah sudah di... Di apa ini? Ini kira-kira di discontinue, di cancel atau apa. Tapi publisher-nya terkenal loh ya. Publisher-nya siapa? Emerald loh. Tapi skopus coverage-nya hanya sampai 2016 sampai 2018. Artinya 2019 itu jurnal ini kemungkinan didiskontinue. Coba kita lihat di SJR, skimagulnya ya. SJR skimagulnya. Mutar-mutar. Saya copy. Jadi, ternyata ada jurnal Emerald yang terkenal juga punya nasib seperti itu. Padahal itu publisher-nya juga terkenal. Kita enggak lihat publisher ya. Tapi kita lihat nasib jurnal. Ini di UK. Saya akan klik. High index-nya ini 0. Ini home page-nya. Ini key 4. Ini sampai di 2019 masih key 4. Jadi, kalau merah-merah, ini kalau dosen-dosen baru yang mau nulis, ini bisa ke sini. Ini dokumennya baru 17 saja. Jadi, masih banyak yang kosong. Ini kemungkinan mau di-accept, oke. Karena ini dokumennya masih sedikit, masih bisa. Ternyata di SJR-nya dia tidak putus. Artinya, dia tidak cancel. Ini bisa, ini bagi yang baru ingin meningkatkan adrenalin. Masih oke. Jadi, begitu. Bapak-Ibu, kalau mau nyoba-nyoba, nyoba-nyoba jurnal atau artikel, begitu caranya. Ini kemudian, kalau saya coba yang lain. Nanti dokumennya masih sedikit. Jadi, masih bisa. Saya mau cari yang di satu. Yang tentang accounting. Kemarin itu, di sini adalah accounting. Saya cari ini. Cukup sekali ya. Kita tunggu. Accounting, auditing, and accountability. Saya coba yang di satu. Ini kita bandingkan dengan yang tadi ya. Dokumennya itu ada berapa. Ini bisa-bisa cuma satu publikasi, satu artikel saja yang tadi. Yang saya contohkan tadi. Ini adalah salah satu contoh. Ini yang di satu. Masih bisa dilihat ya di situ ya. Ini skopnya adalah subjek area-nya ekonomik, ekonometrik, and finance. Tapi ada skop bisnis, manajemen, and accounting. Jadi, jangan terpaku mencari di SJR skimaku itu bisnis, manajemen, and accounting. Tapi cari juga di ekonometrik, and finance. Karena jurnal content itu banyak sekali yang ada di ekonomik, ekonometrik, and finance. Atau di bisnis internasional itu cukup banyak. Ini dokumennya ada dari tahun 2016 sampai 2019. Berapa ya? 16, 17, 18, 19, 4 tahun. Itu ada 325. Berarti kalau kita bagi 4 rata-rata dokumen per tahun. Itu antara 80 dokumen per tahun. Kalau tadi kan hanya 17 dokumennya. Jadi ini ada 325. Jadi satu tahun mungkin dia hanya ingin mempublish 80 artikel, tetapi dengan citasi yang sangat tinggi. Sehingga mempunyai SJR yang cukup tinggi. Nah, ini kita lihat. Ininya. side score dan trend-nya. Nah, ini persentilnya adalah 96. Jadi kalau di atas 75 sampai 100 itu sudah di satu. Kalau jurnal saya kemarin itu persentilnya 98. Yang di satu itu. Jadi lebih tinggi dari ini sebenarnya yang sudah publis kemarin. Kemudian kita lihat dokumen per tahunnya berapa publisnya. Ini kan tahun 2019 itu 127. Tahun 2018 96. 2017 cuma 80. Di 2016 lepas 3. Jadi rata-rata antara 90 sampai 80 sampai 90 per publikasi. Ini 2020 baru 68 sampai bulan September ya. Nah, nanti kemungkinan ini akan mencapai 100 lebih. Itu baru contoh. Mencarinya ya. Dan ini dokumennya. Dan ada beberapa jurnal yang mudah sekali masuk. Kalau saya yang submit, hari ini submit, malam itu saya dapat akseptif. Skopus. Bukan Google Scholar. Tapi itu mengkhawatirkan ya. Kalau untuk anak-anak yang mau cepat lulus aja sih gak apa-apa. Tapi kalau untuk kita lulusnya ya jangan. Itu nanti gak ada yang nanya. Kemudian itu kalau lihat dokumennya. Nah, ya jadi ini gak ada klinik kan Bu Ayu. Nah, kalau gak ada klinik materi saya kira sudah cukup lumayan. Jadi nanti kita akan lebih banyak ke diskusi aja. Silahkan yang mau ini saya kembalikan ke moderator, Bu Rus. Silahkan Bu Rus. Hai Bu Ani. Terima kasih atas pemaparan materinya. Banyak ilmu yang kita dapatkan dari materi yang disampaikan oleh Bu Ani. Untuk sesi selanjutnya adalah kita buka sesi tanya-jawab. Ini saya berikan kesempatan pertama saya berikan kepada tiga penanya. Untuk penanya bisa menggunakan fitur raise hand. Nanti Panidia akan memberikan kesempatan kepada penanya untuk melakukan pertanyaan. Silahkan bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan. Terkait dengan publikasi atau penulisan artikel. Atau mungkin sambil menunggu para penanya. Bu Ani saya baca dulu ada pertanyaan bertanyaan di kolom question and answer. Yang pertama, yaitu dari Lisa. Itu seorang dosen yang ingin menanyakan. Yang pertama, saya ada pengalaman saat cek plagiarismo. Yang terbaca plagiarismo adalah sumber buku. Seperti buku dari Bapak Gosali. Dan kalimat pembahasan output yang memang sangat sering digunakan. Seperti kalimat-kalimat uji statistiknya. Nah bagaimana menyiasati permasalahan ini bu? Jadi itu yang pertama terkait dengan plagiarismo. Yang kedua, apa yang membuat suatu jurnal bisa masuk kategori jurnal predator. Jurnal yang di-discontinue atau di-cancel dari skopus. Ada dua pertanyaan, Bu Ani. Yang pertama, kategiarismo. Yang kedua, kategori jurnal tersebut masuk predator, di-scontinue atau cancel dari skopus. Saya berikan kesempatan ke Bu Ani untuk pertanyaan pertama. Silahkan Bu. Baik, terima kasih Bu Rus. Selamat siang Bu Lisa. Terima kasih. Jadi memang cek plagiat ini cukup melelahkan sebenarnya untuk kita. Karena begini, jika terlalu sering orang itu menggunakan kalimat yang sama, yang paling besar pengaruhnya itu adalah di judul. Sementara kita kalau membuat judul itu hampir sama-sama. Itu begitu judul saja, tiga kalimat sama, tiga kata sama. Di blog atau bahkan satu judul itu sama, itu kita sudah kena plagiat itu 80%. Muncul langsung. Kalau judul kan gampang, mensiasati kita membuat judul sependek mungkin dan kata-kata yang tidak sering digunakan. Kemudian kalau untuk yang uji statistik, itu harus, kita harus pandai-pandai memparaphrase. Sekarang kan ada teknologi untuk memparaphrase, tapi karena ini bukan klinik memparaphrase, kita enggak bisa ngajarin karena enggak ada artikel yang harus saya paraphrase. Ada sebenarnya teknologi untuk memparaphrase. Dan itu teknologi itu gratis, enggak bayar. Ngecek kata-kata pun juga gratis. Kemarin kayaknya sudah ada klinik Skopus, kalau enggak salah. Itu apakah banyak yang ikut, Bu, kemarin waktu LPPM yang mengadakan? Yang klinik itu apakah sudah banyak yang ikut, Bu? Kayaknya di sana pasti sudah banyak diajari ya, di klinik itu. Tapi mungkin karena kadang kita mengikuti webinar seperti ini, kadang kita tinggal dan tidak siap artikel. Dan tidak disuruh membawa laptop. Jadi kalau saya mengadakan webinar seperti ini, kebanyakan di tempat lain itu semua peserta siap dengan laptop. Sehingga langsung kerja. Sehingga ketika saya pandu itu memparaphrase bagaimana. Jadi itu harus diparaphrase. Mungkin nanti secara pribadi, Bu Lisa bisa datang ke saya. Cara menggunakan teknologi paraprase di Prodi. Kemudian yang kedua itu adalah bagaimana memasukkan jurnal itu, mau dikategorikan predator atau tidak. Jadi jurnal itu, sebenarnya yang memasukkan jurnal itu predator atau tidak, itu kan bukan pengindek atau bukan publisher atau bukan ini ya. Tetapi ada lembaga tersendiri yang kadang-kadang kita juga meragukan meragukan pernyataannya bahwa itu predator atau tidak. Contoh, saya akan kasih contoh. Saya kasih contoh langsung saja saya share ya. Ini yang tadi. Saya akan carikan contoh yang jurnal yang kemarin heboh. Heboh dan juga kita ikut di situ juga. Dan itu orang Indonesia heboh sekali. Dan akhirnya jurnal ini di diskontinue juga tidak. Tapi sekarang saya lihat dia naik lagi. Kita lihat jurnal ini yang selalu bikin gemes orang di seluruh dunia. Jadi kita harus ikuti perkembangannya ya Bu. Ini bikin gemes ini. Ini jurnal ini bikin gemes ini. Saya akan lihat kan. Jurnal ini masuk predator atau tidak. Tapi, kita lihat. Masih meter. Nanti saya akan kasih contohan lagi yang sudah di cancel. Ini jurnal ini pada tahun 2016 sampai 2019. Dokumennya tadinya adalah ribuan. Sampai 25 ribu kalau tidak salah. Nah, tiba-tiba publisher ini dia mungkin ya meminta atau gimana dengan skopus. Minta bahwa supaya dokumen-dokumen itu dihapus. Sehingga jurnal ini mempunyai dokumen hanya sedikit. Dari ribuan tinggal 25. Kita cek sekarang skopus dokumennya. Kita lihat side score-nya. Di sini kalau saya lihat. Ini ada percentilnya. Ini kemarin percentilnya ini ada di bawah 25. Tiba-tiba dalam waktu dua bulan sekarang sudah naik menjadi 48. Sebentar lagi ini balik lagi ke kedua ini jurnal. Kemudian lihat di skopus content coverage-nya. Lucu. Jadi sekali publis jurnal ini sebenarnya bisa ribuan. Seribu, sembilan ratus, segitu ya. Tiba-tiba di tahun 2019 hanya tinggal empat. Tinggal tiga, tinggal empat, tinggal tiga, tinggal enam. Sedikit sekali kan. Nah ini kira-kira masuk kategori itu atau tidak. Yang pertama itu adalah stabilitas dari jumlah publikasi yang diterbitkan, jumlah artikel yang diterbitkan. Kemudian yang kedua adalah proses review tadi. Proses review itu jurnal-jurnal predator itu sama sekali tidak ada proses review. Bahkan saya bilang tadi, kalau ke jurnal-jurnal yang seperti itu, saya satu malam itu saya dapat kok akseptifnya. Tidak perlu pusing, tidak perlu apa, dapat itu akseptifnya. Tapi ada juga jurnal-jurnal yang predator tetapi membuat seolah-olah proses review itu jalan. Dan 8 bulan juga prosesnya gitu. Itu salah satu ciri. Jadi di skopus konten ini kita bisa lihat, kenaikannya drastis atau tidak, stabil atau tidak. Nah kalau kenaikannya banyak karena ada penambahan skup jurnal, nah itu wajar. Misalnya ada, kemarin itu saya memasukkan jurnal, jurnal itu ki-2 tetapi dia tadinya hanya dua skup. Skup public international dan public administration. Tapi dia menambahkan lagi skup, dua skup yang lain, economic and management. Sehingga jurnal itu punya empat skup. Ya kalau kenaikannya misalnya tadinya 50 menjadi 200, itu karena ada empat skup. Tetapi kalau tidak ada penambahan skup, kemudian jurnalnya itu tiba-tiba banyak, ya itu ciri-ciri jurnal itu nanti akan di-discontinue atau akan di-cancel. Jadi memilih jurnal juga harus hati-hati. Biasanya itu akan masuk di jurnal warning. Dan publisher-nya itu biasanya, kenapa begitu? Itu bukan publisher yang besar, tapi publisher kecil-kecil. Tapi karena tujuannya adalah bisnis. Jadi publikasi itu kan sebenarnya bisnis yang sangat menguntungkan. Karena dibutuhkan oleh semua orang, baik dosen maupun mahasiswa. Siapa sih dosen yang tidak perlu publikasi? Tapi kadang itu juga disalahkan oleh para publisher. Nah, salahnya juga kita orang Indonesia. Saya sering diomeli sama editor. Kalau saya mensubmit kemudian saya kenal editornya, saya sering diginikan. Tolong kalau submit, saya jangan ditanya satu atau dua minggu setelah submit. submit. Budaya orang Indonesia adalah satu minggu atau dua minggu setelah submit bertanya. Bagaimana artikel saya? Apakah sudah diaksep atau belum? Jadi sebenarnya kita juga punya andil terhadap keberadaan jurnal itu. Karena kita tidak mau mengikuti proses. Dan itu juga dimanfaatkan juga oleh mereka. Karena kita mendesakkan kebutuhan kita. Sering saya digitukan. Ini Indonesia banget. Karena kadang-kadang baru tiga hari sampai ditanya. Saya perlu accept letter. Jadi kalau minta accept letter dalam waktu tiga hari ke jurnal apa itu kan begitu ya. Tetapi kita saja paling tidak empat bulan, lima bulan baru dapat. Kecuali tulisan kita sudah bagus. Atau diaksep di awal tapi readingnya banyak. Review-nya juga banyak. Seperti itu. Jadi ada banyak faktor Bu Lisa. Jadi salah satunya adalah faktor peer review yang paling banyak menentukan. Kemudian stabilitas dari dokumen yang dipubliskan. Itu akan dilihatkan. Nanti akan dilihat. Ini contohnya yang dokumennya itu banyak sekali. Saya akan lihatkan. Yang kemarin sudah di-cancel itu adalah IJJC. Di-cancel itu ya. Itu sebenarnya jurnal yang sudah banyak membawa orang menjadi guru besar di Indonesia. Tetapi di-cancel karena ya terlalu banyak tuntutan orang Indonesia di sana. Makanya sampai ada orang yang berkata, pokoknya di mana ada orang Indonesia dan orang India, jurnal itu akan di-cancel. Jadi ini jurnalnya. Saya lihatkan. Supaya kita dokumen. Di-cancel itu akan di-cancel itu akan di-cancel itu akan di-cancel. Ini jurnal yang juga membuat gemes juga. Tapi untungnya sudah banyak membuat orang itu jadi profesor. Karena tadinya masih stabil. Sekarang sudah stabil. Ini coverage-nya kita lihat sebentar. Kalau di sini, ini masih sampai hari ini ya masih. Tapi kalau kita lihat di ini, ini G2 sebenarnya jurnal ini ya. Tapi kita lihat. Ini sekarang masuk di persentilnya itu 28. Itu berarti G3 turun. Turun dari G2 kemarin. Tapi ini sudah di-cancel. Kemudian kita lihat dokumennya. Kenapa dia sampai bisa di-cancel? Coba kita lihat dokumennya. Dari 36 menjadi 1.583. Kira-kira masuk akal atau enggak? Kan enggak masuk akal kan? Dari publikasi hanya 36 dokumen menjadi 1.583. Nah ini di luar nalar ya. Tapi banyak yang berhasil kan? Senang juga gitu. Karena waktu publikasi Skopus pertama sudah di Skopus itu sudah senang gitu. Tapi kita lupa melihat yang seperti ini ya. Kemudian yang tadi sudah ya. Tetapi ini untungnya dokumennya tidak dihapus di Skopus. Jadi nanti kalau dia kembali terindeks Skopus, itu jurnal-jurnal yang ada di situ itu enggak terhapus. Kalau yang tadi itu terhapus. Jadi gitu Bu Lisa. Ada yang lain lagi? Terima kasih Bu Ani. Ya. Untuk penjelasannya. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada peserta yang sudah raise hand. Berikan kesempatan kepada Ibu Krista Elnina. Oh ya. Ya. Mohon bantuan Panitia untuk menanyut. Ya Bu Krista. Ya Pak. Sudah. Silahkan untuk Ibu Krista. Ini kayaknya Bu Krista ini sudah ada di ini. Di Answers and ini Bu. Equation and Answers. Itu dia bertanya. Cara melakukan sitasi artikel. Kemarin di mana ya mau. Atau ini sudah ada empat yang bertanya. Yang pertama itu Bu Tudiyah Kumalasari. Bagaimana cara memilih jurnal berikutasi agar kumnya dapat digunakan untuk pengajuan kenaikan jabatan fungsional ya. Kemudian Bu Dian Lestari ini bagaimana tips penelitian kita mampu terpublikasi pada jurnal berikutasi. Saya jawab Bu ini dulu ya. Bu Dian dulu ya. Ya silahkan Bu. Ya Bu Dian. Untuk memilih jurnal yang beriputasi. Jadi tulisan kita itu kira-kira skopnya harus tahu kita kemana. Itu yang pertama. Yang kedua, tulisan kita itu harus didukung oleh referensi yang betul-betul memang bisa masuk ke jurnal reputasi. Yang pertama, yang kedua. Jadi tulisan kita selain kita bagus, itu juga harus didukung oleh beberapa referensi yang memang mendukung. Jangan referensinya kita, kita mau menulis ke jurnal internasional, tapi referensinya cuma lima, kemudian bahasa Indonesia semua. Nah itu pasti 3 juta ulagiwan. Nah itu mencarinya seperti itu. Kemudian kalau ini diakui itu sebagai pengajuan kenaikan pangkat, maka harus ada yang namanya, yang diminta itu pasti submission letter. Kemudian diakuinin autornya sendiri, kemudian mintain proses review. Proses review itu diminta, sampai terakhir accepted, dimintain acceptance letter, dan juga dilampirkan semua administrasinya itu. Jadi selain memilih jurnal yang berreputasi itu juga harus didukung oleh administrasi yang tadi. Kalau tidak didukung oleh administrasi yang tadi, itu saya yakin tidak akan bisa digunakan. Jadi kalau tidak didukung itu tidak akan bisa digunakan untuk kenaikan jabatan fungsional, terutama sebagai syarat khusus. Kalau sebagai syarat tambahan saja, itu mungkin masih bisa, tapi kalau untuk syarat khusus tidak bisa. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana tips penelitian kita mampu terpublikasi di jurnal berreputasi. Jadi seperti tadi ini kayaknya sama dengan Budian ya. Kita menulisnya, idenya, itu adalah yang contoh. Tadi saya sudah contohkan, kalau menulis itu ya betul, sesuai kemampuan kita, sesuai pengetahuan kita, tetapi harus update. Jangan nulis yang sudah banyak ditulis orang, yang sudah umum, familiar, orang tahu. Tapi betul-betul kita menulis adalah yang jarang ditulis oleh orang, sehingga itu akan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Dimana nanti akutansi itu, misalnya contoh bidang akutansi, kalau nulis akutansi, pengaruh, judulnya ya, pengaruh, profitabilitas, kemudian ios, apa, dan sebagainya terhadap ini. Itu kalau orang mendengar judul itu aja kan sudah biasa ya. Tapi kalau misalnya ditambahkan saja, misalnya kondisi ios dan profitability perusahaan apa, misalnya perusahaan rokok selama pandemi COVID-19. Jadi membandingkan antara sebelum dan sesudah, kira-kira bagaimana, itu sudah up to date. Jadi kemudian topiknya menarik dan tulisannya harus bagus. Tulisannya bagus itu ya, itu berproses. Orang itu bisa menulis dan tidak itu berproses. Terus banyak latihan menulis. Kemudian, bagaimana artikel? Makanya citasi itu kita mencitasi tulisan orang gitu ya. Saya kasih contoh yang paling gampang saja di Google Sekolah ya. Di Google Sekolah itu paling gampang. Saya kasih contoh. Saya share lagi berarti saya share. Kayaknya sudah banyak yang sering kayak ini ya. Oke, sebentar. Lagi saya share yang. Saya mau nyari Google. Sudah di depannya kok, enggak ketemu ya. Jadi contohnya misalnya di Google Sekolah. Di Google Sekolah. Ini kalau bahasa Indonesia-nya itu di Google, di Kia ya. Biar enggak ngetik gitu maksudnya. Atau pakai Mendeley juga bisa. Kalau yang sudah punya program Mendeley bisa. Tapi kalau yang masih baru-baru gitu. Ya pakai yang ini aja gampang. Contoh ini tulisannya saya aja misalnya. Ini USD. Saya klik ya. Kita masuk ke Google ini kemudian saya klik. Ini kan ada tulisan saya nih. Salah satu. Tidak ada tulisan saya ya. Kita klik di sini. Klik di sini. Kemudian biasanya style-nya adalah style apa. Ini kita block. Kita copy. Kita bawa ke Word. Ya, selesai kan? Sudah. Jadi seperti itu contohnya. Gampang. Kemudian kalau mau kita bertambah citasinya. Kita harus menerbitkan jurnal di jurnal yang open jurnal system. Kalau tidak open jurnal system maka tidak akan bisa di citasi oleh siapapun. Jadi harus open jurnal system. Nanti kalau punya program Mendeley citasi bisa pakai Mendeley. Tapi kalau enggak punya ya seperti tadi. Ya. Itu Bu. Baik Bu Ani. Ada empat. Ada satu pertanyaan Bu Ani dari kolom C. Ini masih terkait dengan jurnal predator. Pertanyaan dari KD Indah Makusuma. Di sini pertanyaan yang ingin ditanyakan. Hal yang ingin saya tanyakan. Di mana kita bisa melakukan cek atas jurnal yang terkegolong predator selain dari indeksnya. Apakah masih relevan melalui web bell list? Terima kasih Ibu. Biasanya kalau kita lihat itu kan orang yang terkenal itu kan dari bell listnya ya. Padahal bell list itu juga kita tahu siapa ya. Sehingga padahal kita bisa percaya atau tidak gitu ya. Tetapi seperti tadi yang saya perlihatkan. Jadi kalau dari tren dokumen di Skopus itu yang paling gampang sebenarnya ya. Dari tren dokumen yang di Skopus itu paling gampang. Kalau jurnal itu sudah mulai tidak stabil dengan jurnal dokumen. Itu ini jurnal ini sudah mulai agak mulai mengajuk ke sana. Artinya karena peer review-nya itu pasti akan lebih dipermudah. Karena dokumennya sangat banyak. Seperti yang saya sampaikan tiba-tiba dari 36 dokumen menjadi 1.300 dokumen. Bagaimana dia mereview 1.300 dokumen. Jadi kalau saya melihat biasanya dari ciri-ciri dari dokumennya itu yang gampang. Kita bisa kontrol. Dan kemudian nyoba benar enggak kalau ke sana itu peer review-nya gampang. Kita coba aja submit ke sana. Kalau peer review-nya itu gampang kemudian dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu publis. Itu sudah. Itu alamat ke sana. Jadi waktu publikasi itu kan biasanya kalau jurnal beriputasi itu antara 3 bulan sampai 24 bulan. Bahkan ada yang 3 tahun. Tetapi kalau jurnal predator itu bisa 1 minggu atau 2 minggu. Kalau yang jurnal beriputasi tinggi lain dengan Google Scholar yang bisa dia upload dokumen kapan aja. Tetapi kalau yang beriputasi tinggi kan tidak mungkin akan mempubliskan dalam waktu 1 atau 2 minggu. Jadi biasanya ada yang jurnal itu skopus itu juga banyak yang bisa mempubliskan dalam waktu 1 minggu banyak. Thomson router juga banyak. Itu kita harus hati-hati kalau ditawari jurnal yang publish-nya dalam 1 minggu. Dulu ketika saya submit di tahun 2017 ke IJICC, itu proses publish-nya punya saya itu 2 tahun. Bayangkan ya. Proses publish itu 2 tahun. Sekarang kalau ke jurnal itu bisa publish hanya dalam waktu 30 hari. Sampai 60 hari. Dulu kita dapat yang susah-susah setelah itu di-cancel. Itu kan kayaknya sakit hati sekali ya. Karena ketika kita publish itu kita dapat yang susah-susah. 2017-2019 baru publish. 2017 akhir, 2019 akhir baru publish. 2 tahun gitu. Lumayan kan? Tapi kita tidak punya kuasa untuk membatalkan. Jadi yang punya kuasa besar itu adalah skopus-nya sendiri. Saya kira gitu Bu Rus. Masih di mute. Terima kasih Bu Ani untuk penjelasannya. Di sini saya cek untuk semua pertanyaan sudah terjawab. Baik di kolom Q&A maupun di kolom chatting ya. Ya. Baik. Mungkin saya rasa untuk sesi tanya-jawab. Apakah ada pertanyaan lagi? Atau kalau misalnya tidak ada. Nanti barangkali bisa japri ke Bu Ani ya Bu. Ya silahkan. Kalau memerlukan ada hal yang perlu didiskusikan. Baik. Di akhir sesi saya akan sedikit simpulkan. Materi yang, pemaparan materi dari Bu Ani. Yang pertama adalah ketika menulis itu perlu roh ya Bu ya. Ya. Jadi artinya penulis itu perlu memahami apa yang ditulis. Atau mungkin ketika menulis harus dilakukan dengan segedap jiwa dan raga Bu. Jadi ketika menulis itu supaya tidak dirasakan sebagai beban. Nah yang kedua ketika akan mempublikasi tulisan itu juga tulis. Atau disini baik dosen maupun mahasiswa. Tidak hanya harus memahami kemampuan diri. Artinya tulisan saya ini layaknya masuk kemana ya. Namun juga harus mengenali jurnal yang dituju. Termasuk skupnya apakah nanti tulisan kita sesuai atau tidak. Kejurnal yang dituju. Dan termasuk kita harus bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Seperti tadi disampaikan oleh Bu Dr. Ani bahwa ada untuk pengecekan plagiarisme atau similarity yang menggunakan aplikasi tertentu. Atau kita harus memanfaatkan Mendeley. Atau juga minimal kita bisa mengakses website jurnal atau Google Schooler. Untuk kita bisa mencari tahu informasi terkait jurnal yang akan kita tuju. Selanjutnya yang saya catat juga. Setelah strateginya matang. Di sini katanya jangan ragu-ragu untuk publikasi. Harus percaya diri. Jadi kita serahkan setelah kita menulis kita serahkan tanggung jawab itu kepada reviewer untuk mereview. Karena kalau kita sendiri yang mengecek kayaknya sudah bagus aja ya Bu ya. Nanti jadi biarkan itu reviewer yang membantu untuk mempercantik tulisan kita. Dan yang terakhir tentunya harus sabar. Jadi harus sabar menunggu proses review. Dan juga harus pantang menyerah ketika mereview artikel. Karena terus tadi disampaikan Bu Ani sampai berpuluh-puluh kali entah direjek atau mendapatkan hasil review. Jadi di sini harus sabar menunggu proses review dan pantang menyerah ketika melakukan revisi. Sama seperti mahasiswa ya ketika bimbingan juga harus pantang menyerah. Sama pun demikian halnya ketika melakukan publikasi. Nah sekian poin-poin yang saya catat dari penyampaian materi Bu Ani. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Silahkan untuk pembawa acara. Terima kasih kami ucapkan kepada nanasumber. Atas ilmu yang telah diberikan. Kepada nanasumber apabila memiliki kepentingan lain dapat dipersiapkan di sini. Sekian rangkaian webinar accounting series 2. Kepada Bapak Ibu perserta dimohon untuk mengisi link absensi dan kuisioner. Setelah di kolom chat. Pembagian sertifikat akan kami kirimkan ke itulah. Serta setelah mengisi kuisioner. Informasi lebih lanjut akan melalui WhatsApp. Terima kasih dan sampai jumpa pada acara kami yang berikutnya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.